Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga di depan kantor kecamatan Rumpin ini selain menyampaikan aspirasi kepada unsur muspika setempat, para demonstran juga nekat memblokade truk tronton yang melintas di jalan raya Samlawi, sehingga truk-truk ini terpaksa berhenti di bahu jalan, akibatnya menyebabkan kemacetan panjang. Usai melakukan aksi unjuk rasa selama satu jam, perwakilan warga dan muspika setempat bermusyawarah. Dalam hasil musyawarah tersebut, warga dan muspika sepakat mulai pertanggal 15 Agustus 2019, truk tronton pengangkut tambang dilarang melintasi kawasan jalan raya Samlawi. Kapolsek Rumpin Kompol Ahmad Wirjo mengatakan, aksi unjuk rasa puluhan warga desa Cipinang dan desa kampung sawah ini dipicu karena truk pengangkut tambang yang melintasi jalan raya Samlawi, dan menyebabkan kerusakan jalan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan. Keduanya banyak kejadian-kejadian seperti laka lantas yang sudah dialami di sini, terus keduanya masalah warga kemungkinan untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan, yaitu tadi laka lantas dan kriminalitas. Jadi warga aspirasi sendiri nanti sekitar tanggal 15 ditutup total untuk dilalui tronton dan truk engkel. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak muspika Rumpin akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha tambang yang ada di wilayah setempat. Dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.